Hai teman-teman para pemilik kendaraan truk ya khususnya truk enter nih saya mau masalah sedikit ya atau berbincang masalah kendaraan truk enter yang mengalami tentang kopling yang abnormal nah mungkin banyak driver atau para pemilik kendaraan yang mengeluhkan untuk koplingnya itu tiba-tiba di jalan mengalami geblek geblek itu ketika diinjak seperti tidak ada rasanya tapi rasanya berat itu setelah hampir ke bawah jadi geblek terus ditekan baru terasa berat padahal sebelumnya itu tidak ada kendala untuk di kendaraan truk enter ini nah jika sudah seperti itu biasanya trouble-nya muncul dalam kondisi waktu mesin panas mungkin waktu pagi dia tidak kendala tapi setelah mobil jalan beberapa kilometer mungkin dalam perjalanan hampir 30 km satu jam atau dua jam mungkin di banjo atau mau berhenti di kopling itu geblek tapi kalau koplingnya itu diinjak secara cepat ya dikocok seperti istilahnya seperti itu nanti koplingnya akan kembali normal dan ketika kita tidak kembali normal geblek tadi ambles ini harus ditarik dengan jempol kaki agar pedal koplingnya bisa naik ke atas nah jika mengalami hal seperti itu ini pengalaman pribadi ya dari saya itu biasanya dari master kopling yang bermasalah entah itu master koplingnya yang apa ini silnya sudah aus ya sobek atau dari rumahnya yang sudah baret jika sudah terjadi seperti itu maka sebaiknya lakukan penggantian master kopling yang segelondong karena di kopling hidrolik sendiri itu ada dua buah ya atas dan bawah kalau dari luar atau bengkel umum menyebutnya itu kopling atas kopling bawah ya hidrolik atas hidrolik di bawah tapi kalau dari kata-kata istilah tekniknya itu master cloud master cloud itu ada yang di atas sini teman-teman ini yang di atas itu namanya master cloud tapi kalau yang di bawah namanya power cloud kita lihat kondisi power cloud yang di bawah karena kalau yang di bawah itu tidak ada kendala ini yang dibongkar itu dari master cloudnya atas nanti akan kita lihat kondisi master cloudnya penyebab kopling ambles di terkenter nah ini teman-teman dari bagian belakang ya ini itu ada namanya yang lepas di sini ada namanya power cloud ini kondisi power cloudnya sudah dilepas sudah dilakukan pemeriksaan jadi lepas ya teman-teman kita lihat kondisi power cloudnya nah ini kondisi dari power cloud itu sendiri kalau ganti segelung dong power cloudnya seperti ini kalau kita lihat kondisi dalamnya ini power cloudnya masih bagus tidak ada kendala ya teman-teman ya kita lihat juga kondisi silnya atau pistonnya nih ini sudah dibersihkan sudah dicuci juga aman tidak ada kendala nah ini kondisi dari pistonnya juga tidak ada kendala masih bagus nih ya kadang kalau pistonnya ini rusak ini sobek ya jadi menyebabkan koplingnya ambles tapi untuk bagian bawah tidak ada kendala kemudian kita lihat kondisi dari power cloud yang bawah dan yang master cloud yang atas ini kondisinya sudah dibongkar kalau dia secara sekilas ya tidak ada yang rusak ya untuk silnya tapi kalau dari besinya ini terlihat ada bekas gesekan dengan rumahnya coba kita lihat kondisi dari rumah untuk power cloud itu sendiri itu yang saya infokan tadi kalau panas dan ambles itu banyak dari sininya kalau bisa ganti segelondong saja jangan pistonnya saja takutnya nanti rumahnya sudah rusak malah Anda nanti kerja dua kali dan belipat dua kali nah ini untuk master cloudnya yang bagian atas sudah dipungkar sudah dibersihkan atau lihat secara seksama ya terlihat ini master cloudnya terlihat baret terlihat ya teman-teman ya nah ini biasanya menyebabkan kopling bocor dan menyebabkan kopling ambles jika sudah seperti ini maka sebaiknya ganti master cloud secara esi ya itu informasinya dari saya Mas Edy dalam dunia otomotif semoga bermanfaat untuk para pemilik kendaraan truck canter khususnya selamat menikmati